Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di aerovlognya jajah kabarum gua ya di pelara oke guys seperti biasa hari selasa kita bikin reaction lagi per farodian dari mbak finapan sebenernya supalo ini gua belum reaction aja kayak sudah menggebu gebu banget untuk reaction videonya mbak finapan karena apa karena ini tuh salah satu lagu favorit gue juga yang dia parodikan gue ini tau lagu ini tuh dulu banget dan pada saat gue mendengarkan pertama lagu ini tuh gue langsung sangat suka banget suka sama model aktris aktornya juga terus suka sama lagunya juga karena lagunya juga enak banget dan suka juga sama tempat dan pemandangannya dan disini di parodikan sama mbak finapan kayak wow gitu gue sebelum nonton aja udah wow karena kalau misalkan suatu lagu kesukaan kita di parodikan sama orang lain itu pasti kita kayak apa ya kayak adrenalinnya kayak mengebung-gebung gitu loh kan seneng banget juga iya dan ini juga dia suitnya di tempat gokil banget sumpah dia suitnya di tempat gua nongkrong di pelabuhan ratu ya gua tuh awalnya itu gak tau ya lagunya itu yang mau dia parodikan itu apa karena pas gue liat statusnya dia di IG apa di Youtube ya gua taunya itu pas ha? di mbak fina bikin parodian disini ini sih tepat gua nongkrong gitu kan di pelabuhan ratu pas gue tau pertama itu dia waktu ngambil foto di kuan im nah di kuan im dan pas dia yang up di pantainya itu gua gak tau dia tepatnya gua udah tau itu dimana cuma yang gak tau nya itu lagu parodian yang dia parodikan itu gua belum tau dan taunya tuh tadi ternyata dan ternyata high deal lagu kesukaan gue banget dan amat sangat kayak enak banget itu lagunya dan diperparodikan di tempat yang biasa kita nongkrong kayak gimana gitu kayak seneng aja gitu kan oke jadi sekarang kita langsung aja reaction videonya guys buat final lovers ayo kita reaction videonya bareng-bareng dan kita tonton videonya bareng-bareng guys oke jadi sekarang tanpa basa basi lagi langsung saja kita play videonya daw ini di kuan im sebelah sini kayaknya yang arah-arah geopak deh itu sama tamak tamak kim tamak apa tamak kim ya mungkin shootnya itu barengan sama yang kemarin kali ya mungkin ini di satu harinya dia lanjung eh lanjung langsung shoot clip yang ini kali ya ini lagu jadul banget tapi enak gitu loh PLTU pelabuhan ratu gua manggap ya kok keren banget sumpah karena kita kalau ngeliat perparodian yang keren pasti kayak manggap tuh kayak orang bloko gitu ya oh wow dicocol guys pinapan itu mau merankah siapa aja cocok ya maksudnya masuk aja gua ngeliatnya betah aja tuh kan karena emang dia mungkin jago gede msnya gitu loh jadi dia mau peran siapa atau disandikan sama siapa gokil gitu loh ya mbak ini bolong ya mbak bolong kayaknya ada bolongan ya ini bolongan kayak gini juga di karangkau ada yang lebih gede tau gak sih nah bolongan kayak gini tuh di karangkau ada yang lebih gede cuma ini yang di karangkau apa yang di sebelah sana ya oh gua disini dulu pernah ngira apa nemu telur gede-gede loh di tepi sebelah sininya oh gila ini di kuantim nih abis dari sini mbak Pina langsung shoot yang itu apa mei ya ha hung ya ha karena disini ada tempat kayak pemujaan gitu loh di sini tuh enak banget buat selfie sumpah karena langsung ke laut gitu loh tepat tangan dulu guys harus prok-prok dulu prok-prok kamu pak prok-prok-prok gila ini tuh keren banget ya gokil banget karena mirip banget sama yang di aslinya juga emang kalau mbak Pina masih gak tau ya jadi dia itu selalu bener-bener mirip banget sama yang di aslinya luar biasa banget karena kan dia juga pinter banget gerakannya ya pinter banget dance-nya mini gerakan gesture segala macem juga dia udah pinter banget jadi yang bikin gue kerennya ini loh kalau orang lain orang India itu kan dia stud itu pake kru yang banyak yang oh pake lampu lighting segala macem alat-alat yang luar biasa kan tapi mbak Pina ini loh dia cuma mbak Pina model yang satunya lagi dan dua kru-nya yang satu pegang kamera mungkin yang satu ngebantuin ini gitu kan gokil kan ya karena hasilnya itu gak kalah sama yang di India sana keren luar biasa apalagi ya tempatnya juga mendukung luar biasa jadi ini tuh gue liatnya itu di Kuan Im ya di Kuan Im dan ini tuh dulu juga pernah dipake syuting sama Tukul Arwana jadi nah di tempat yang tadi si mbak Pina ini ke bawah yang ke kanan ya kalau gak salah disitu ada ruangan karena disini tuh tempat tempat Sina itu loh jadi kayak vihara gue pikir tuh dulunya itu ya kayak vihara ini kayak tempat buat bukan persembahan ya tapi apa ibadah kali ya ibadah orang-orang Tionghoa apa Hindu apa ya pokoknya itulah dan tapi ternyata setelah gue masuk ke dalamnya itu ternyata di dalamnya itu banyak pemukiman pemukiman orang khusus mungkin orang Cina disitu ya jadi kayak disini tempat ibadah ke dalamnya ada pemukimannya jadi kayak disitu tuh kayak satu gunung dan tempatnya khusus dipenuh-penuhi kayak khusus orang-orang Cina disitu gitu kan dan juga mungkin nanti bakal ada di boulevardnya si mbak Pina dia akan menaiki kalau gak salah seribu tangga ke atas ya dan semakin atas kita pemandangannya ke bawah semakin bagus dan di belakang ini juga ada kayak kampung Cimapak sebelah sonanya juga ya jadi kayaknya mungkin mau ngebangun tempat kayak gini juga sih karena itu kayak tempat disitu itu kayak udah kayak dikuasai sama orang-orang Cina gitu loh jadi kayak mau dibangun gak tau juga mau dibangun apa tapi yang jelas disitu amat sangat kayak disayangin juga sih kalau menurut gue sih jadi kayak ada pemukiman-pemukiman warga yang karena ada pembangunan itu jadi kayak digaruk-garukin pakai apa itu belkordoser kayak gitu ya jadi pemukiman warga yang gak dijual itu jadi kalau misalkan ngemoci bujan itu mereka ke rumahnya itu kayak ngegantung kayak mau ke bawah longsor jadi ngeri banget deh kayak jadi aduh gak tau deh kayak gimana deh dan ini itu perparodiannya amat sangat kayak keren luar biasa banget amat sangat kayak terhibur banget dan suka banget dan juga diperparodikan dimana di tempat yang sering kita apa ya sering kita kunjungi disitu jadi kayak oh gimana nih ada cerita gokil juga loh disini jadi ini itu pemujaan orang Cina gitu kan dan ada salah satu sama gue juga karena disitu kan kalau pemujaan kan banyak kayak persembahan gitu ya sesajen ya atau apa ya karena kan kalau orang Cina itu ada apa itu yang ngebul-ngebul itu loh kayak apa bukan lilin sih dapuk apa itu pokoknya itu ya jadi kayak ditancepin gitu terus juga kayak banyak buah-buah jeruk yang gede terus juga apa-apa yang gede ada salah satu anak disitu kayak ngambil persembahan itu dan dimakan gokil ya jadi kalau gue sejujur gak berani ya karena mungkin itu kayak semacam persembahan buat apa gitu kan masa kita memakarti tapi ada ada beberapa cerita juga yang katanya pernah mengujui ke situ dan mengambil persembahan itu dan ya begitu lah oke guys ini adalah reaksi yang sangat kayak bikin gue senang bikin gue bahagia bikin gue terhibur juga karena gue sangat-sangat amat sangat kayak terhibur dengan semuanya dengan perparodiannya dengan alamnya dengan hasil videonya pokoknya dengan semuanya keren luar biasa oke guys sekian dulu reaksi gue sampai jumpa di next video see you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati